Viral di media sosial pengakuan seorang wanita setiapnya di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Ia menyebut jika para pengerja migran Indonesia atau PMI harus mengantri lebih lama untuk proses karantina kesehatan. Bahkan ada calo yang menawari mereka tempat karantina dengan harga fantastis. Wanita tersebut mengatakan jika dirinya telah mengantri sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat, dia belum dilayani oleh pihak kesehatan. Bahkan disebutkan wanita dalam video tersebut antrian untuk proses karantina kesehatan masih panjang. Menurutnya hal itu malah menyiksa warga yang sudah kelelahan. Selama proses itu pula, PMI juga mendapatkan iming-iming paket karantina dari calo. Tarif untuk paket hotel tempat karantina dibanderol Rp19 juta untuk satu orang. Sontak mendengar harga yang mahal semakin menambah susah warga Indonesia yang baru saja pulang sebagai PMI. Sementara itu, Komandan Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Light Call Agus Listiono, mengakui bahwa ada penumpukan penumpang pesawat dari luar negeri. Terkait Rp19 juta, menurut perempuan dalam video, Agus menyebut bahwa harga itu memang adalah paket karantina kesehatan di hotel. Harga paket itu tergolong mahal karena terdapat sejumlah fasilitas lain yang digunakan oleh para penumpang dari luar negeri yang menjalani karantina. Adapun perempuan itu sebenarnya tak berhak menggunakan fasilitas karantina di Wisma Atlet. Pasalnya pihak yang diizinkan menggunakan Wisma Atlet adalah PMI, pelajar dari luar negeri dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!